Aku tidak ragu-ragu untuk menegur seseorang jika mereka bersifat buruk Sebenernya sih iya, sebenernya sih gue bisa klik akurat Sayangnya gue tinggal di Indonesia Ketika gue menegur seseorang, kebanyakan gue yang ditegur balik Katanya gue yang salah, jadi iya Yo, halo what's up guys, balik lagi bersama gue Vinci Dan kita hari bakalan mainin lagi personality test Dulu tuh gue udah pernah bikin satu video, MBTI test, itu 16 personality Sekarang kita bakal ngikutin lagi, karena kemarin gue ngeliat ada komen di satu video gue yang nanya Bang, apakah lu masih INTP? Itu sebuah pertanyaan yang menarik, karena gue juga berpikir Mungkin ada perubahan dari personality gue setelah apa yang gue alami selama 2 tahun terakhir ini Atau mungkin karena perspektif gue akan kehidupan sudah mulai berubah Ya, coba kita test aja personality gue apakah berubah dalam waktu sekitar 2 atau 3 tahun terakhir ini Karena mungkin kalau kita test MBTI lagi bakal membosankan Jadi kita bakalan coba test yang lain Ini namanya test Enneagram, dan gue belum tau ini Enneagram ini gimana Ini kita pake website 3T, dan sebenernya mereka juga ada MBTI juga Tapi karena gue merasa bosen, jadi ya kita coba Enneagram dulu ya Enneagram ini gratis, kalian bisa liat link yang ada disini Atau mungkin gue bisa cantumin juga di bawah So ya, kita cobain aja dulu ya Kan membantumu dalam mengetahui tipe apakah dari 9 tipe Enneagram Yang mendasari ketakutan dan keinginanmu Hmm, oke Berdasarkan dari personalitymu yang unik, kamu juga akan mempelajari insight Tentang bagaimana untuk menjadi yang terbaik Terbaik dari dirimu di rumah, di dunia kerja, ataupun di hubungan relationship Oh iya guys, sebelumnya, sebelum kalian nonton video ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe guys Kuasaan dari kalian yang belum nonton video sebelumnya Video sebelumnya akan gue taruh di atas kanan ini Jadi kalian bisa liat, tinggal di klik aja kartu yang di atas Itu video udah lama, dan mungkin agak-agak membosankan Intinya gue mendapatkan waktu itu hasil INTP Oke lah, kita langsung masuk aja, oke I strive for perfection Saya mencari kesempurnaan Kesempurnaan menurut gue itu agak-agak aneh sih Ada hal-hal yang bisa menurut gue sempurna itu perlu dan nggak Jadi bisa dibilang, meskipun gue mencoba mencari terbaik Tapi sempurna itu nggak harus Karena kalau kita mengajak kesempurnaan, nggak akan habis-habisnya Jadi gue sedikit ke arah akurat, tapi netral ya I work hard to be helpful to others Tujuan gue ketika gue melakukan sesuatu, sebenernya sih membantu orang Cuman emang mungkin kadang-kadang orangnya tidak terlalu melihat sebagai membantu Tapi tujuan gue selalu membantu orang ya It is important to me that other people like me Kalau gue sih nggak sih Gue merasa gue nggak akan pernah bisa menyenangkan semua orang Jadi gue berusaha menyenangkan orang-orang yang menurut gue penting aja ya Jadi bisa dibilang ini menakurut It is important to me to achieve great things Oh iya pasti I make more significant contribution than the average person Gue nggak yakin sih Mungkin gue bisa membantu kalian dengan hal ngasih info kayak gini Tapi gue nggak merasa gue terlalu berkontribusi gimana banget I mean like pasti ada banyak yang lebih baik daripada gue I feel my emotions very deeply Di balik gue yang sering berpikir dengan logika ini Sebenernya ya perasaan juga sih Jadi ya cukup akurat I have a sense that other people will never truly understand me Gue banyak banget merasa gue di misunderstand I think deeply about things Ya bahkan gue ketika nge-upload video Gue mikir banget apakah video gue ini bermanfaat atau nggak Itulah kenapa kalian sering banget ngeliat gue bakalan ngilang dari Youtube gue Karena gue ngerasa kayak video-video yang gue buat tuh lagi nggak berkualitas Tau mood gue mungkin nggak terlalu baik untuk nge-upload video Jadi ya cukup akurat I am prepared for any disaster Gue tipe orang yang cukup asrah tapi bersiap-siap aja ya It is important to me to avoid pain and suffering at all times Hmm nggak juga Mencari pengalaman-pengalaman yang bikin bahagia atau senang Hmm nggak selam Kadang hal-hal yang membahagiakan itu tidak memberikan experience apa-apa sih Maksudnya tidak memberikan pelajaran apapun Jadi gue mungkin lebih ke arah mencari yang tidak menyenangkan Meskipun Sekedar tahu itu cukup sih Saya melihat kepositifan dalam setiap situasi Hmm nggak juga sih Kadang ada saat-saat dimana gue melihat hal-hal secara negatif Aku tidak takut untuk memberitahukan seseorang ketika mereka salah Yap Tapi nggak sampai mentok sih Ada saat-saat dimana gue merasa gue harus menghindari konflik Saya membiarkan orang lain untuk membuat keputusan Kadang iya kadang nggak Sekolah seandainya keputusan seseorang itu akan membawa dampak yang negatif Ya gue turun tangan lah Saya senang memiliki aturan yang akan diikuti oleh orang-orang Yap Kalau ada aturan yang jelas dan orang-orang harus mengikuti Dan mereka mengikuti itu akan sangat-sangat baik Kalau aturan itu kebaikan ya Saya peduli dengan keselamatan atau keamanan lebih dari apapun Yap Aku banyak memikirkan tentang apa yang akan terjadi di masa depan Ya sering banget Sering aja gitu kepikiran gitu Masa depan Masa depan itu bukan sesuatu yang akan menjadi lebih baik gitu loh Kita harus tahu sih sebenarnya roda dunia itu berputar Mungkin ada saat akan naik lagi Tapi gue nggak melihat itu akan terjadi dalam berapa tahun ke depan ini sih So, I don't know Saya tidak cocok dengan orang-orang pada umumnya Kalau di sekitar gue dengan circle friend gue iya Tapi ketika gue dengan orang-orang lain mungkin gue bisa dianggap friend Jadi ya ini yang cukup akurat Jarang ada alasan baik untuk mengganti kebiasaan yang sudah dilakukan Ada hal-hal yang ketika kita melihat ini sebenarnya nggak efektif Kita mesti rubah Ada juga hal-hal yang ketika kita melihat ini nggak efektif Dan kita rubah malah makin nggak efektif Jadi gue netonal aja sih Aku selalu menyelesaikan pekerjaanku Ya gue nggak bisa bilang akurat banget Karena kadang-kadang ada yang nggak gue selesain Bukan karena gue ngerasa itu nggak penting Tapi maksudnya kayak diselesain pun untuk apa gitu Ya basically sama sih Aku selalu mencoba untuk menjadi orang lebih baik Aku memeriksa kesalahan dan error Dengan sangat berhati-hati Kadang iya Tapi karena gue orangnya dasarnya kurang teliti Seperti video-video yang editan yang suka salah Jadi ya gue nggak bisa akurat banget Aku suka berada di sekitar orang-orang yang bisa aku bantu Gue suka berada di sekitar orang-orang yang bisa gue bantu Tapi ya kadang ada saat-saat di mana gue juga merasa gue butuh bantuan sendiri Tapi karena gue orangnya nggak suka minta bantuan Jadi gue memilih untuk menghilang dulu So gue nggak bisa bilang ini akurat Sebuah organisasi di mana ada aku Tanpa aku tidak akan berfungsi dengan baik tanpa aku Let's say neutral I mean like mereka sudah berjalan tanpa gue sebelumnya Jadi ketika gue tinggalin juga biasanya mereka akan berjalan dengan baik-baik saja Berpikir kalau gue itu orang yang sangat-sangat penting disitu Akan membuat diri gue menjadi sangat-sangat congkak Aku sering merasa ditekan oleh emosi sendiri Kadang iya Aku tidak ragu-ragu untuk menegur seseorang Jika mereka bersifat buruk Sebenarnya sih iya Sebenarnya sih gue bisa klik akurat Sayangnya gue tinggal di Indonesia Ketika gue ngegur seseorang kebanyakan gue ditugur balik Katanya gue salah Jadi iya Saya bisa memvisualisasikan apa yang akan terjadi di masa depan Samuat iya Ada beberapa kali ketika gue merasa kayaknya ini bakalan begini dan ini terjadi Jadi iya Orang-orang kebanyakan menemukan saya agak-agak aneh Oh sangat Aku menghabiskan waktu untuk mencari dan mengkoreksi kesalahan dan kelemahan saya Sering gue mikirin kelemahan dan kesalahan gue selama itu apa Dan semoga aja bisa diperbaikisi Saya memegang standar yang tinggi untuk diri saya sendiri Iyep Itulah kenapa publishing video lama nih Saya ingin orang untuk mengagumi saya Antara iya dan enggak Gue lebih harap pengennya itu orang-orang punya saling self-respect aja lah Enggak Enggak perlu mengagung-agungkan seseorang Tapi jangan juga sampai menjatuhkan seseorang Itu yang gue ingin sih Kalau saya boleh jujur Saya merasa saya sedikit lebih baik dibandingkan orang-orang pada umumnya Enggak Banyak hal yang orang lain bisa lakukan lebih baik daripada gue Dan gue mesti belajar dari mereka juga sih Aku melihat pikiranku sebagai tempat yang menyenangkan Iya Berpikir Sekedar berpikir dan merenung itu tuh Menurut gue agak-agak menyenangkan sih Meskipun iya buang-buang waktu emang Aku mempertahankan apa yang aku percaya Meskipun itu membuat orang lain kesal Karena gue tipe orang lebih karena logika Mungkin kalau seandainya logika gue menyatakan itu benar ya Gue akan mempertahankan Intinya kalau seandainya seseorang yang berhasil mendenai logika gue Dan menjelaskan kepada gue apa yang pikiran gue salah Gue akan menerima tanggapan mereka jadi So Netral lebih karena inakurat Orang-orang lain mungkin Sering berpikir kamu lebih baik dibandingkan apa yang kamu sadari Dan mungkin ada beberapa orang yang benar-benar menyampaikannya padamu Bahkan ketakutanmu menyampaikan tentang sifatmu Kepada orang-orang lain Dibandingkan mereka mengindikasikan tentang orang lain Kepada Tentang orang lain kepadamu Bentar maksudnya gimana sih? Oh oke 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 Jadi ketakutan gue ini sebenarnya lebih memberikan informasi kepada orang-orang lain Tentang sifat gue dibandingkan Dibandingkan memberikan informasi pada diri gue sendiri ya Oke That's a good insight Oke guys Dari sini sebenarnya gue juga menemukan banyak hal-hal yang Istilahnya mungkin bisa membuat gue sedikit lebih baik So Gue sangat merekomendisikan kalian untuk mengikuti tes ini I mean like tes ini bisa kalian ikuti Gak sampai 30 menit dan ini gratis I mean like ya Truity memaksa kalian untuk bayar Tapi kalian ini Hey ini jaman modern ya Kalian bisa googli apapun yang kalian mau di sini Dan gue bakalan taruh linknya di bawah Oke guys So Kalau kalian gak suka sama video ini Sekali lagi jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk subscribe Dan gue bakal ketemu lagi semuanya Thanks for watching Happy gaming-nya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!